Intro Assalamualaikum Ya walaupun cerita jodok tapi tetap Assalamualaikum Seneng banget nih, gak nyangka ya bisa shout out gitu Segitu sangenya lu pada gitu Pada pengen denger cerita jorok Yang pojok-pojok, yang gelap-gelap Wah kalau ceritanya bagus bisa sambil coli kan Ada yang, ada cewe lagi yang nonton ya Ya belum mbak, mbak Gak bisa baca judulnya cerita jorokku Ya pasti tentang ngewe mbak Gak mungkin ada komik, ini abis nginjek tai kucing ya jorok Cuma gak gitu Ya nanti selain gue juga nanti ada Gue bakal cerita juga pengalaman-pengalaman jorok gue Nanti juga ada temen-temen gue, ada narasumber Ada Ical Itu apa gerabak gerubuk itu? Belum mulai udah ngaceng Ya gue sebagai host, sebagai penjaga warung Namanya Warung Remang-Remang Nanti ada tamu-tama gue, ada Ical KT Tepuk tangan buat Ical KT Ada Oki Rengga Dan ada Lolo Nanti juga Kenapa loh? Nangis Lolo Nanti juga penonton bakal dikasih kertas Nanti kita kasih waktunya buat nulis cerita jorok kalian gitu Nanti gue bacain disini Kalau yang ada kasih nama Gue suruh kesini, nanti gue suruh naik Gue kasih kaos Kaos gibah Gak apa-apa sama-sama komtung lah Belum bikin kaos cerita jorok Seneng banget ya Gue cuma mau sharing dikit Gue nih Hobi banget emang pijet plus-plus gitu Serius dong? Wah gue Gue punya duit dikit sange Gue pernah pengalaman waktu itu di pertama kali Pijet diajak Di Bekasi kan Waktu itu gue masih lucu-lucunya Diajak Gitu Wan pijet yuk Asik nih gue Ya udahlah Pulang kerja Gue waktu itu masih kerja kan Gue pulang kerja Ada di belakang Ini ada yang orang Bekasi gak? Tepuk tangan yang orang Bekasi Ada Nah Di belakang BCP ada namanya Delight 150 ribu Ada baru lagi Kui Kui Itu all innya 3,5 Sama Aqua Sama Tip ya Gopel lah Tapi asik Ya gue waktu itu di Delight tuh Wah Dek-dekan tuh gue kayak mau stand up gitu Anjir Mual-mual gitu kan Gimana ya Gimana ya Aduh Gue belum siap gitu Memperlihatkan titit gue ke orang gitu kan Belum cukur jembut lagi kan Aduh Gimana ya udahlah Udah pijet kan Pijet Buka baju nih kan Buka baju semua kan Udah tidak ada selai benang pun di badan gue tuh Kayak cerita stensil Sudah tidak ada selai benang pun di badan Tante Sandra Perlahan aku Ya perlahan aku mainkan jari tengah menggelinjang Tunggu yang gitu-gitu Ya gue Gue pijet lah tuh Telanjangan Gue pijet tengkurap gitu Tadinya gue Aduh belum siap nih Kayaknya buat yang macem-macem udah pijet aja dulu Tapi terapis jago lo gila Serius tuh Terapis bisa bikin kita jadi pengen macem-macem gitu Jadi terapis nih caranya gini Ini kita Apa Tengkurap ya Tengkurap gitu Pas lagi dipijet paha kita nih Pas tangan dia ke atas Jempolnya tuh nyentuh biji gitu Tentu tas gitu Wah anjir Langsat Langsat Kan pasti ngaceng ya Ada permukaan kulit yang dia tidak pernah dipegang gitu kan Wah aduh anjir Ngaceng tuh Wah gimana lagi Susah kan Ngaceng sambil tengkurup kan Susah Akhirnya kata terapisnya Balik mas Oh iya tuh gue pake baju mau keluar Enggak bukan balik itu Balik badan Oh bilang dong Aduh balik kan Happy ending ya Nikah nih dalam mati gue kan Enggak Coli aja Udah gue dicoliin tuh kan Karena gue lagi pulang kerja Terus lagi gak fit gitu Terus jadi kayak Keluarnya lama gitu Terus kasihan banget Gue kasihan sama terapisnya gitu Dia nyolain tuh dari gini Gini Sampai gini nih Mas Niko gak keluar-keluar gimana Jangan tanya saya Dia punya pala sendiri Jangan tanya saya Akhirnya gue mencoba baik kan Grepede Boleh Boleh tapi nambah ya Berapa? 200 Bangsat Pinjetnya 150 Megang tete 200 Bangsat Tau gitu dari awal gue megang tete Encik ngapain Udah gila banget Gila banget merek merek Tete apa guci antik tuh Mahal banget Bangsat Akhirnya coli lah tuh Dicolein Sambil gue grepe-grepe gitu kan Akhirnya keluar tuh Wah pas keluar gue nyata Terapisnya juga Tangannya kebas Mas lain kali lagi santai aja Kalau kesini ya Saya capek nih Itu di Bekasi Terus gue mencoba Mengkepakan sayap gitu Ya jenjang karir kan Gue coba di Jakarta Ada waktu disitu Hmm ada yang ketawa disini Ada yang pernah ya Hmm Ih Pusing kepala aku Bang Wan Kenapa pusing Saya marah sama temanku Bang Wan Kok bisa kan orang palu kuat Nah kemarin itu Dia mau nonton Warung Remang-Remang Hmm Cuma Pas dia hubungi saya Saya tidak angkat Bang Wan Jadi Bagaimana jadi Tidak jadi Dia nonton saya waktu itu Bang Wan Oh berarti kemarin dia nggak nonton Tidak nonton Gara-gara saya Bang Wan Ih Nih lo kasih tau nih ke dia nih Hmm Besok tanggal 22 Februari Ada Warung Remang-Remang volume 2 Ih serius kok Bang Wan Nah ngapain Kalau nggak serius ngapain gue pake jazz lagi Oh iya saya juga Gimana sih Tapi seru itu Bang Wan Seru lah Bintang tamunya beda lagi Tempatnya gimana Bang Wan Tempatnya di Ketawa Comedy Club Sama kayak kemarin Oh yang di tempat dekat Pertamina itu ya Pembensin Pertamina Pertamina waduh Di Palu Pertamina Bang Pembensin Baru Harga tiketnya berapa itu Bang Harga tiketnya 100 ribu Udah mulai bisa dibeli di Ketawa.id Slash Wawan Cikuk Tuh beli Bilang temen lu Pokoknya di Sastor nanti bisa swipe up Bisa swipe up Gue sih udah bisa swipe up Lu bisa nggak Oh bagus Berarti saya telepon temanku sekarang di bawah Jangan sekarang Halo Nah sekarang Tapi lu harus nonton Volume 2 Di Ketawa Comedy Club Tanggal 22 Februari Bintang tamunya beda lagi sama yang kemarin Jadi yang pasti Ceritanya bakal lebih seru lagi Bakal lebih jorok lagi Pasti itu Mantap Ayo datang Tanggal 22 Maret Eh 22 Februari Nah bagus Tanggal 22 Februari Nah 3 Tidak Tidak Tidak